Kelompok perlawanan Islam Irak untuk pertama kalinya melakukan serangan rudal jelajah Al-Aqrab terhadap sasaran Israel di Tel Aviv. Serangan ke Tel Aviv ternyata menargetkan pusat intelijen Gilead Mosa dan Abraham di Bersheba. Perlawanan Irak mengatakan jika serangan ini sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza. Perlawanan Irak mengaku serangan dengan rudal jelajah Al-Aqrab menargetkan tiga lokasi. Dalam laporan Sinfanyus, serangan perlawanan Irak pada Kamis 3 Mei menyasar dua lokasi penting di Tel Aviv dan satu di Bersheba, Israel Selatan. Salah satu lokasi penting di Tel Aviv yang jadi sasaran perlawanan Irak dikali merupakan pusat intelijen di Lod Mosad. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga mengatakan mereka telah menyerang pusat intelijen Abraham di Bersheba. Dalam pernyataan lain, perlawanan Irak mengatakan target penting Israel di wilayah Laut Mati yang terletak antara Jordania dan wilayah pendudukan Palestina. Perlawanan di Irak mempunyai banyak sekali target yang bisa diserang secara tak terduga. Serangan tersebut juga menjadi pesan kepada Amerika Serikat bahwa perlawanan Irak tidak akan berdiam diri saat rakyat Palestina menghadapi genosida Israel di calur Gaza. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.